selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita lihat dulu apa sih operasi binar sebenarnya operasi binar ini sudah kalian kenal dari zaman SD dulu ya kalian sudah mengenal ada penjumlahan ada penurangan ada perkalian ada penandian seterusnya nah itu adalah operasi-operasi aljabar yang sudah kalian kenal sedari kalian masih imut-imut dulu kalah walaupun sekarang ada yang masih imut-imut dan juga ada yang sudah tidak imut-imut lagi tapi tetap pasti ingat dengan operasi aljabar nah sekarang untuk yang operasi binar berarti disini berkaitan ada suatu aturan tertentu yang harus dipenuhi ketika suatu operasi yang kalian kenal dulu itu dikatakan sebagai operasi binar nah mari kita lihat definisi dari operasi binar nah misalkan saya punya himpunan belum lihat jangan saya berarti kita ya misalkan kita punya himpunan bilangan Z nah Z ini dinyatakan sebagai himpunan bilangan bulat lalu ada unsur-unsur di dalam himpunan bilangan bulat Z ini yaitu disini ada A dan B yang merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat lalu berlaku bahwa tentunya untuk dua buah bilangan bulat sembarang A dan B jika kita jumlahkan dengan operasi penjumlahan yang kalian kenal dari SD dulu kala itu selalu menghasilkan bilangan yang ini dengan kata lain untuk dua bilangan di dalam Z tentunya penjumlahannya hanya menghasilkan satu bilangan yang ini artinya disini ada hubungan bahwa untuk setiap pasangan A, B di dalam himpunan bilangan bulat Z itu akan menghasilkan penjumlahan yang ini nah jadi operasi penjumlahan pada himpunan Z ini merupakan suatu fungsi jadi disini operasi penjumlahan yang kita kenal dulu itu oh ternyata suatu fungsi nih fungsi dari apa? fungsi dari pasangan terurut himpunan bilangan Z ke Z dengan ya tentunya notasinya A, B menjadi A plus B nah dari ide operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat Z tadi kita abstraksi di definisinya secara formal dari operasi binar jadi operasi binar itu bagaimana? jika kita punya operasi binar bintang pada suatu himpunan S nah ini dinyatakan sebagai suatu fungsi dari S kali S jadi disini dari hasil kali S kali S kita sebut saja sebagai pasangan berurutan S kehimpunan S yang membawa setiap tentunya pasangan berurutan A, B ini di dalam S kali S atau hasil kali S hasil kali himpunan S ke A bintang B anggota S yang unik jadi ingat bahwa operasi binar ini selalu menghasilkan hasil yang unik jadi kalau operasinya adalah operasi star maka A star B itu harus menghasilkan suatu unsur yang unik nah karena A dan B tadi ada di dalam S maka kita katakan karena akan menghasilkan A star B yang juga ada di dalam S kita sebut bahwa S ini tertutup di bawah operasi bintang atau operasi star ini jadi intinya kalau kita sebut operasi tertentu sebagai operasi binar maka untuk sembarang anggota himpunan yang kita bicarakan hasil operasinya harus tertutup di dalam himpunan tersebut atau kita katakan himpunan tadi tertutup di bawah operasi yang ada sebentar ya oke boleh kecilkan pola TV-nya kecilkan pola TV-nya ya jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung diselap penjelasan ya bu mohon maaf saya ingin bertanya gitu ya nah contoh yang pertama kita perhatikan di sini pada himpunan bilangan bulat positif di sini ada Z pangkat plus ini dinyatakan sebagai himpunan bilangan bulat positif ya jadi bajanya himpunan bilangan bulat positif jadi hanya bilangan-bilangan bulat yang positif nah di sini operasi perkaliannya itu bisa dimakasikan sebagai fungsi dari pasangan terurut M, N ke M, N dimana M, N ini tentunya M dan N ini tentunya anggota dari himpunan bilangan bulat positif nah juga pada himpunan bilangan bulat pada himpunan bilangan real dan pada himpunan bilangan kompleks nah tetapi untuk pembagian pada Z positif ini bukan operasi binar kalau tadi perkalian dia masuk operasi binar kenapa? karena untuk sembarang dua anggota di dalam himpunan bilangan bulat positif kamu kalikan menjadi himpunan bilangan bulat positif di Z juga perkalian itu termasuk operasi binar karena untuk sembarang dua anggota himpunan bilangan bulat kamu kalikan tetap bilangan bulat kan tidak jadi bilangan yang lainnya begitu pula untuk himpunan bilangan real dan himpunan bilangan kompleks tapi pembagian pada himpunan bilangan bulat positif ini tidak masuk nih sebagai operasi binar. Kenapa? Kita ambil saja kontra eksempel ya di sini pembuktiannya. Jadi dengan mengambil contoh penyanggahnya. Misalkan kita ambil 1 dan 2 di dalam himpunan bilangan bulat positif. Lalu kamu bagi 1 dibagi 2 akan hasilnya setengah ya. Setengah itu anggota himpunan bilangan bulat positif atau bukan? Tentu. Tentu. Maka dari sini kita lihat bahwa oh himpunan bilangan bulat positif ini tidak tertutup di bawah operasi pembagian. Yang artinya operasi pembagian ini bukanlah operasi binar. Paham ya? Jadi itu cara membedakan operasi binar atau bukan. Contoh lainnya. Kalau kita punya operasi pangkat. Operasi pangkat ini operasi binar bukan. Ya, jelas operasi binar. Karena pada himpunan bilangan bulat positif. Contohnya. Kamu punya 2 bilangan M dan N. Kamu pangkatkan. Apakah tetap bilangan bulat positif? Tetap. Hah? Bukan. Tetap. Tetap ya. Tetap. Tetap. Berarti dengan kata lain kita katakan bahwa pada himpunan bilangan bulat positif operasi pangkatnya merupakan operasi binar. Karena operasi pangkat terkutup pada himpunan bilangan bulat positif. Contoh lainnya. Kalau kita punya himpunan MR. MR-nya ini adalah himpunan bilangan real ya. MR ini dinyatakan sebagai himpunan semua matriks-matriks yang elemen-elemen pada matriks tersebut merupakan bilangan real. Nah, operasi pinjumlahan yang sehari-hari kita pakai di Agra Linear gitu ya. Nah, pada MR ini ternyata bukan operasi binar. Kenapa nih kira-kira? Ya, sebab kita bicaranya himpunan semua matriks-matriks. Ingat kembali bahwa operasi pinjumlahan pada matriks itu terdefinisi hanya jika ordonya? Kamu bisa menjumlahkan dua buah matriks hanya jika ordonya? Sama. Sama. Berarti jika kita bicara himpunan semua matriks berarti bermacam-macam ordonya di dalam himpunan tersebut. Maka dengan kata lain, operasi pinjumlahan ini menjadi bukanlah operasi binar. Karena tentunya akan ada dua matriks yang ordonya tidak sama yang kalau dijumlahkan menjadi tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, beda halnya kalau himpunannya sekarang himpunan MR. MNR di sini ini dinotasikan sebagai himpunan semua matriks-matriks yang semua elemennya himpunan di dalam real, ordonya sama-sama N. Berarti ordonya segi ya, N kali N. Sini maksudnya. Jadi kalau berordo N artinya bahwa si matriksnya adalah matriks segi. Nah, sekarang operasi pinjumlahannya ini menjadi operasi binar. Karena tentunya kalau si N, N, R ini mempunyai anggota yang ordonya sama semuanya, yaitu berordo N, maka kamu bisa menjumlahkan sembarang anggota N, N, R ini. Dan ordonya tidak berubah, kan? Dan elemen-elemen matriksnya pun tidak berubah. Yang misalkan tadinya bilangan real menjadi bilangan kompleks. Nah, mungkin ya. Maka dari itu di sini kita simpulkan bahwa operasi binar ini adalah tertutup di bawah pada himpunan MNR. Jadi kita katakan operasi penjumlahan biasa, operasi penjumlahan matriks biasa ini merupakan operasi binar. Karena dia tertutup pada himpunan MNR. Ya, atau kita katakan MNR tertutup di bawah operasi penjumlahan biasa. Contoh lainnya, di sini operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real tanpa 0. Jadi di sini ada R, selisih R dengan himpunan 0. Berarti di sini sama saja kamu punya X, anggota himpunan bilangan real, tapi X-nya tidak sama dengan 0. Jadi R tanpa 0 ini sama dengan himpunan semua X, anggota R, tapi X-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini bukan operasi binar. Kenapa bukan operasi binar? Ya, jelas karena pada operasi penjumlahan dan pada himpunan bilangan real yang bukan 0, itu ada bilangan yang positif dan bilangan negatif yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Tapi karena 0, ya ternyata bukan anggota himpunan ini, ya, anggota saja ini kita sebut sebagai S, karena dia bukan anggota S, maka artinya si S-nya kan tidak tertutup di bawah operasi penjumlahan. Nah, dengan peta lain di sini dia menjadi bukan operasi binar. Jadi operasi binar itu kamu harus lihat kembali di dalam himpunannya dia tertutup atau tidak. Nah, contoh lainnya. Di sini diberikan F. F adalah himpunan fungsi-fungsi. Jadi kalau tadi adalah himpunan matriks, jelajah alam, jelizungan. Oh iya, silakan. Nah, di sini F ini adalah himpunan fungsi-fungsi yang domainnya itu himpunan bilangan-bilangan real. Jadi di sini F adalah himpunan yang isinya fungsi-fungsi, lalu si fungsi-fungsi itu punya daerah asal. Daerah asalnya adalah daerah jelangan real. Nah, di sini si fungsi ini, Operasi penjumlahan dan perkalian pada fungsi F ini. Operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan F ini didefinisikan sebagai berikut. Tentunya untuk setiap F dan G di dalam himpunan F ya. Jadi kalau F plus G dipetakkan pada X itu menjadi Fx tambah Gx. Kalau F, G dipetakkan pada X menjadi Fx kali Gx. Nah, kedua fungsi F plus G dan F2G ini tentunya fungsi-fungsi yang daerah asalnya sama-sama bilangan real ya. Dan pasti akan uniki. Sehingga bisa kita sebut bahwa himpunan F yang daerah asalnya adalah bilangan real, ya pasti juga merupakan operasi penjumlahan dan perkaliannya pada himpunan F ini juga akan menjadi operasi binar. Karena ya tadi penjumlahan fungsinya ini menghasilkan fungsi-fungsi yang masih di dalam F dan Y, terus dikalikan juga menghasilkan fungsi-fungsi yang masih di dalam anggota F dan Y. Nah, berarti dikatakan bahwa himpunan F ini, yaitu himpunan fungsi-fungsi ini, ternyata dia tertutup di bawah operasi penjumlahan fungsi ini dan operasi perkalian di sini. Nah, contoh lainnya, kalau kita punya operasinya itu misalkan penjumlahan, pengurangan, dan pembagian yang sehari-hari, untuk contoh 2.1 sampai 2.5. Jadi, pada himpunan bilangan bulat positif, jadi di sini penjumlahan, pengurangan, dan perkalian biasa gitu ya. Terus pada, untuk pangkat itu juga merupakan operasi binar. Tapi, untuk pembagian, ya di sini, yang kita gunakan maksudnya, sorry. Jadi, di sini catatan, catatan bahwa tadi kita menyebutkan ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ini yang sehari-hari atau yang sering kalian gunakan di masa-masa dulu kalah, gitu ya. Atau sebelum kalian mengenal struktur algemar. Oh iya, habibah, iya nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana, book, kalau seharusnya ada operasi yang didefinisikan? Nah, sekarang kita lihat ini. Mana kalau ada operasi yang didefinisikan? Contohnya, sekarang kita menyebut S ini sebagai himpunan. Di mana S-nya adalah himpunan yang tentunya bukan himpunan kosong, lalu ada M dalam kurung X yang anggotanya adalah himpunan semua pengertaan dari S ke S. Nah, kalau seandainya alfa dan beta di dalam himpunan S, maka tentunya beta O alfa ini masih ada di dalam M S, dan komposisi ini juga menghasilkan anggota M S yang unit. Sehingga operasi komposisi bisa kita sebut juga sebagai operasi giner pada himpunan M S. Jadi, di sini contohnya bisa jadi kita definisikan komposisi ini sebagai perkalian. Nah, berarti perkaliannya bukan perkalian biasa, tapi perkalian yang tidak biasa. Terus, contoh lainnya, misalkan didefinisikan sekarang operasi ini adalah bintang. Di mana untuk setiap anggota X yang ada di dalam himpunan bilangan M S, di sini kita definisikan bahwa untuk X bintang Y itu sama dengan X tambah Y tambah 1. Jadi, ini adalah operasi yang didefinisikannya. Ini yang tidak biasa. Berarti, kita lihat nih, bintang ini ternyata operasi giner atau bukan. Coba kita telusurin. Kalau X-nya anggota R, Y-nya anggota R, lalu didefinisikan X bintang Y itu sebagai X ditambah Y ditambah 1, ini tambah ini adalah penjumlahan yang biasa ya. Sekarang kamu lihat nih, bilangan real ditambah 1. Hasilnya seunit tidak. Tentu unit ya. Lalu, kalau kamu lihat apakah masih anggota real tidak, dijelas masih anggota himpunan bilangan real. Maka dengan kata lain di sini, operasi bintang ini dia merupakan operasi giner. Karena tertutup di R dan menghasilkan anggota R yang ini. Jadi, R ini tertutup di bawah operasi bintang. Nah, dengan kata lain, operasi bintang adalah operasi bintang. Contoh lainnya, diberikan himpunan S, anggotanya A, B, dan C. Lalu di sini operasi bintang nih, didefinisikan sebagai X bintang Y itu sama dengan X. Tentu di sini X bintang Y sama dengan X. Tentunya kalau kamu punya X dan Y anggota S, seperti ini, S adalah A, dan C. Kita bisa membuat tabel nih, untuk melihat apakah benar nih, anggotanya masih anggota S. Jangan-jangan kita buat tabel. Nah, ini disebut sebagai tabel Haley. Nah, untuk setiap S, A, B, C, kalau kita operasikan dengan bintang, jadi kita bacanya dari kiri ke kanan ya. A bintang A itu kan jadi A. A bintang B itu jadi, A bintang B jadi, untuk setiap definisi ini, A bintang C itu A. B bintang A, B bintang B, B bintang C ya, B c bintang A ya, C c bintang B ya, C c bintang C ya, C. Jadi hasil operasi bintangnya unit, bukan hanya satu kan kemungkinannya. Dan masih ada di dalam hukuman S. Jadi kita katakan bahwa di sini, operasi bintang ini ya, ternyata menghasilkan, untuk hukuman S ya, ternyata menghasilkan, masih anggota S juga, dan unit. Maka kita sebut, operasi bintangnya itu sebagai operasi binar. Nah, paham ya? Jadi ciri operasi binar itu, jadi kalau dia ada pada hukuman S, maka hasil operasinya harus ada pada hukuman S, dan hasil operasinya haruslah ini. Maka kita sebut operasi tadi sebagai operasi binar. Nah, selanjutnya, sifat-sifat di dalam, atau yang mungkin dipenuhi oleh suatu operasi binar. Jika operasi binaring adalah star, dan hukumannya adalah S. Tentu yang pertama berlaku sifat komputasi, ini mungkin, berarti tidak semua ya, tidak semua operasi binar memenuhi, tapi yang mungkin saja. Bisa komputasi, bisa asosiatif. Contohnya, kalau misalkan kita punya, hari ini bukan 3.7 ya, ini tuh 2.7. Apa, Kay? Ya, kalau jadi mau suhu, Aduh, bedaknya habis dong, kalau dipenuhi. Kenapa sih, Ayah? Mama tadi suruh apa-apa kamu? Mandi, kan habis olahraga, bajunya kotor, tenangnya kotor, taruh, baga badannya, aku malah babat, ya Tuhan, cuma cowok doang. Keringetan gak tadi? Oh, masak, masak. Segitu berdarah-darah, itu keringat kamu ya. Ayo, mandi dulu ya. Biar, 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 biar sehat. Iya, nanti setelah kering yang bedak, baru kamu mandi. Nah, contoh lainnya. Tadi, yang pertama, kalau kita perhatikan contoh 2.7 ya, yang sebelumnya tadi, untuk himpunan, bilangan real, yang didefinisikan operasi bintangnya, dengan, X tambah Y tambah 1, setiap X yang kotor, himpunan bilangan real. Nah, sekarang, ini, pasti memenuhi sifat komutatif. Ya, coba kita cek, X bintang Y, itu kan X tambah Y tambah 1. Nah, sekarang, tambahnya, di sini kan udah penjumlahan biasa ya, dan kita tahu bahwa penjumlahan biasa, ini, plus ini adalah penjumlahan biasa, dan operasi penjumlahan itu bersifat, komutatif. Nah, maka bisa kita tukar nih posisinya, jadi Y ditambah Y tambah 1. Nah, balik lagi ke definisinya. Tadi, kalau X bintangnya kan, X tambah Y tambah 1, berarti kalau Y tambah X tambah 1, jadi apa? Y bintang X. Nah, karena X bintang Y sama dengan, dikitaknya X, maka di sini kita katakan, operasi bintangnya bersifat komutatif. Terus, dia juga bersifat asosial kulit, karena kalau kita punya X dan Y dan Z di dalam R, X bintang Y bintang Z. Kita kelompokkan dulu yang X bintang Y, berarti kan jadi X tambah Y tambah 1, berdasarkan definisi operasi bintangnya. Lalu kita operasikan lagi dengan bintang Z, menjadi apa? Berarti X tambah Y tambah 1 tadi, kita tambah Z dan tambah 1, menghasilkan X tambah Y tambah Z tambah 2. Sekarang, coba kita, kalau kelompokan Y dengan Z dulu, bagaimana hasilnya? Kalau kita kelompokkan dulu dengan Z, itu kan jadi X bintang Y tambah Z tambah 1. Dengan cara yang sama seperti tadi, dengan menggunakan definisi operasi bintangnya, ini menjadi X ditambah, di kanannya kan Y tambah Z tambah 1 lagi. Berarti jadi X tambah Y tambah Z tambah 1. Nah, perhatikan di sini, ternyata hasil dari X bintang Y bintang Z, ketika kita kelompokkan dulu X dengan Y, dan ketika dikelompokkan Y dengan Z, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Yang artinya apa? yang artinya X bintang Y. Dalam kurung ini, artinya, berarti kan X bintang Y bintang Z, ini sama dengan, ini sama dengan, X bintang Y bintang Y, kita kelompokkan dengan Y, berarti dia bersifat apa kalau mengandung ini? Dia bersifat, Contoh lainnya Kalau misalkan kita perhatikan Contoh 2.8 Yang impunan Contoh 2.8 Nah ini Yang X-nya adalah anggotanya ABC dan operasi bintangnya Didefinisikan X bintang Y Sama dengan X Nah ini apakah bersifat Komutatif tidak Kira-kira Kalau kita lihat ya Ini tentu tidak bersifat komutatif Karena kalau kita cari A bintang B itu kan jadi A Tapi kalau B bintang A jadinya B gitu ya Sedangkan A dan B ini berbeda Berarti dia tidak bersifat Komutatif Tapi bersifat asosiatif Sebab kalau kita punya X bintang Y bintang Z Kita melompokkan dulu X dan Y-nya Ini kan menghasilkan X bintang Z Ujung-ujungnya sama dengan X ya Dan kalau kita cari X bintang Y bintang Z Dengan mengelompokkan Y dan Z Maka kita juga perlu Hasilkan X Berarti dengan kata lain Operasi bintang pada contoh 2.8 tadi Dia walaupun tidak komutatif Tapi bersifat asosiatif Tapi belum tentu setiap operasi binar ini Bersifat komutatif dan asosiatif Ini hanya yang mungkin saja Jadi ada yang komutatif Ada yang asosiatif Ada yang komutatif dan asosiatif Ada juga yang tidak keduanya Nah sekarang kita perhatikan Di contoh 2.11 ini Nah disini diberikan Z3 Z3 ini adalah himpunan Bilangan bulat Yang terdiri atas Bilangan-bilangan bulat Modulo 3 Ingat modulo apa modulo? Sisa 3 Hasil Sisa hasil pembagian Dengan bilangan 3 Nah ini Didefinisikan Operasi penjumlahannya Seperti ini Penjumlahan lalu diberlingkaran Karena ini tidak biasa ya Karena operasinya berada Pada himpunan bilangan bulat modulo 3 Nah ini merupakan operasi binar Kenapa? Kalian bisa perhatikan Anggota dari Z3 Anggota dari himpunan bilangan bulat modulo 3 Berarti sisa dibagi 3 Yang mungkin ya 0 gitu ya 1 dan 2 Kita beri tanda yang khusus diatasnya Karena 0 ini bukan artinya 0 saja Tapi kalau kamu punya bilangan 6 Juga bisa kita artikan 0 ya Di dalam himpunan bilangan bulat modulo 3 Nah ini operasinya Didefinisikan dengan operasi penjumlahan Kalau kita jumlahkan 0 tambah 0 0 tambah 1 1 0 tambah 2 2 ya 1 tambah 0 1 tambah 1 2 Tapi 1 tambah 2 berapa? Kalau di bilangan bulat kan 3 ya Tapi karena 3 ini masih bisa dibagi 3 lagi Dan menghasilkan sisanya 0 Maka 1 tambah 2 menjadi 0 Terus 2 ditambah 0 2 ditambah 1 Kalau bilangan bulat kan 3 ya Tapi karena kita bicara di himpunan bilangan bulat modulo 3 Berarti kita masih bisa membagi dengan 3 Dan sisanya adalah 0 Lalu 2 tambah 2 Ini kan di bilangan bulat 4 Tapi karena masih bisa dibagi 3 Dan dia menghasilkan 1 Maka hasilnya 1 Nah ini adalah salah satu contoh Bahwa di sini kita punya operasi Penjumlahannya adalah operasi penjumlahan tidak biasa Walaupun menjumlahannya seperti biasa Di himpunan bilangan bulat Tapi ingat Himpunan yang kita bicarakan Karena adalah himpunan bilangan bulat modulo 3 Berarti kemana lagi? Kita gunakan definisi dari yang ada Nah di sini berdasarkan tabel Kelly Kita bisa perhatikan bahwa Jika kita sebut ini sebagai diagonal utama Ini sebagai diagonal utama Maka unsur-unsurnya ini simetris terhadap diagonal utama ini Nah ini adalah ciri dari apa? Ini adalah ciri dari suatu operasi binar yang memiliki sifat komutatif Jadi kalau dia komutatif cirinya di dalam tabel belinya itu Ternyata dia simetris terhadap diagonal utama ini Nah sekarang kita lihat Definisi untuk yang disebut dengan unsur 0 Di sini kita sebut sebagai unsur identitas Nah unsur E pada himpunan S Dengan operasi binar bintang kita sebut sebagai unsur identitas Jika apa? Jika E ini kita operasikan dengan sembarang anggota S Misalkan di sini A Nah E bintang A ini sama dengan A bintang E dan sama dengan A Nah maka E-nya kita sebut sebagai unsur identitas Kalau kita lihat lagi Di dalam himpunan S Dan pada operasi binar bintang ketika dia mempunyai unsur identitas Maka dimungkinkan pola dia memiliki inverse Untuk setiap unsur-unsur di dalam S-nya Nah unsur A pangkat negatif 1 Ini kita sebut sebagai inverse dari A Jadi bucannya inverse dari A Ini relatif terhadap operasi bintang jika apa Ya tentu kalau dikalikan Kalau dioperasikan dengan operasi bintang Si A dengan inverse-nya itu haruslah menghasilkan unsur identitas Jadi A bintang A inverse akan nilainya sama dengan E A inverse bintang A juga hasilnya sama dengan E Gimana E tadi ingat dia adalah unsur identitas Nah jika hanya memenuhi misalkan A bintang A A bintang inverse A sama dengan E Maka kita sebut Nah si inverse ini adalah inverse kanan Tapi kalau memenuhinya A inverse bintang A sama dengan E Berarti inverse-nya ini kita sebut inverse kiri Jadi lihat saja posisi dari A-nya Kalau ada di kanannya A kita sebut inverse kanan Kalau dikirinya A berarti disebut inverse kiri Nah ini juga untuk identitas sama ya Kalau berlaku identitas misalkan ini E bintang A sama dengan A Berarti E-nya adalah identitas kiri Tapi kalau A bintang E saja yang mengenuhi sama dengan A Maka E-nya disebut identitas kanan Contohnya misalkan diberikan unsur 0 Unsur 0 ini pada himpunan bilangan real Akan kita sebut sebagai unsur identitas Pada operasi apa? Tentunya pada operasi binar penjung lahan biasa ya Dan inverse-nya dari setiap unsur di dalam himpunan bilangan real Itu adalah negatif X Jadi X inverse-nya ini adalah negatif X Untuk setiap X pada himpunan bilangan real Dengan operasi binarnya adalah operasi penjung lahan Lalu untuk perkalian Kalau operasinya perkalian apa unsur identitasnya? Tentunya unsur identitasnya sekarang bukan lagi 0 Tapi siapa? Yaitu 1 Unsur identitasnya Lalu apa inverse-nya? Kalau kita bicara yang himpunan bilangan real positif ya Berarti untuk setiap X anggota himpunan bilangan real positif Inverse-nya adalah 1 per X Jadi ini inverse X-nya Kalau tadi di penjung lahan adalah Inverse X Kalau di perkalian inverse X-nya adalah 1 per X 0 adalah unsur identitas di bawah operasi perkalian Dan 1 adalah unsur identitas di bawah operasi Eh sorry 0 adalah unsur identitas di bawah operasi penjung lahan Dan 1 adalah unsur identitas di bawah operasi perkalian Contoh lainnya Oh ini juga masih salah Ini bukan titik titik 11 ya Tapi dibuat titik 11 Itu ada yang saya edit Tapi belum teredit semua ya Maaf ya Nah Sekarang kita bicara himpunan bilangan bulat modulo 3 Tadi di contoh 2.11 tadi ya Nah unsur 0-nya itu merupakan unsur identitas Di bawah operasi penjung lahan tidak biasa pada Himpunan bilangan bulat modulo 3 ya Nah jadi kalau kita perhatikan Oh ini harus balik lagi jauhan Nah kalau kalian lihat lagi ini Tabel ini Kalian bisa perhatikan ya Bahwa untuk sembarang anggota ini Untuk sembarang anggota Z3 0 gitu ya Ditambah 1 Kan ini hasilnya 1 Berarti disini kita sebut 0-nya sebagai 0 Unsur Identitas apa? Jadi ya Penjumlah Ya pada operasi Penjumlahan tidak biasa ini Terus sama hal ini juga 0 Ditambah 2 Juga hasilnya Tetap 2 ya Kalau 0 Ditambah 0 Dijelas 0-nya dengan 0 Nah ini artinya sama Jadi 0 ini sebagai unsur identitas kiri Terus kalau 1 Bintang 0 Hasilnya apa? Bagus juga gitu ya 2 Bintang 0 Eh bintang Aduh Maaf ya Penjumlahan tadi ya Tidak usah ingat Nah penjumlahan tadi Bintang Ini juga sama Itu hasilnya adalah 2 Itu hasilnya adalah 2 gitu ya Kalau 0 ya Tadi kita tahu 0 Nah dengan kata lain disini kita punya 0 Ini sebagai apa? Unsur Identitas Identitas Ada operasi penjumlahan Lalu karena sama ya Ini 0 Tambah 1 Sama dengan 1 Tambah 0 0 Tambah 2 Sama dengan 2 Tampak 0 0 tambah 0 Jelas Sama berarti Si 0 ini 0 ini Dia merupakan Unsur Identitas Ada juga Tidak gitu ya Di bawah Operasi Penjumlahan Tidak biasa ini Tapi kalau ditanya Inforcenya apa? Berarti setiap unsur Kita lihat 0 Yang ada di Z3 Apa Inforcenya? Berarti 0 ditambah berapa hasilnya? Supaya jadi 0 Jadi Rinya San Diri Tapi kalau 1 1 di dalam Z3 ini Siapa Inforcenya? 0 2 1 Lihat nih 2 Ditambah berapa Supaya jadi 0 2 2 Samanya 2 ditambah 1 Juga jadi 0 kan? Berarti Inforcenya 1 Adalah 2 Ya kan? Dan untuk 2 Inforcenya adalah Satu Jadi setiap anggota Z3 ini Mempunyai Inforcenya Dan unsur 0 Hanya ada 1 Jadi kalau unsur Identitas Unik Itu hanya ada 1 Dan kalau untuk Inforcenya Setiap anggotanya Akan memiliki Inforcenya Jadi bukan Uniknya itu Bukan 1 Untuk semua Kalau unsur identitas Kan 1 Untuk semua anggota Tapi kalau yang Inforcenya Setiap anggota Punya 1 Inforcenya Nah sekarang Contoh lainnya Untuk contoh 2.8 Untuk contoh 2.8 ini S nya ini Ternyata Dia tidak mempunyai Unsur identitas Tapi kalau kita cari Ternyata Masing-masing Unsurnya Ini memiliki Unsur identitas Kanan Yang mana sih Yang dicontoh 2.8 Itu yang operasinya X bintang Y Itu sama dengan X Ya Berarti kan dengan Kata lain Ini Setiap anggota ini Si Y ini Bisa kita sebut Sebagai Dia apa Identitas Tapi kalau ditanya Apakah X Mempunyai unsur identitas Tidak Karena dia hanya Punya identitas Kanan saja Sedangkan dikatakan Mempunyai unsur identitas Kalau identitas Jadi dan identitas Kanannya Sama Dan unik Sedangkan disini Kan jadinya banyak Berarti identitas Yang mungkin Oke Nah punya Inforcenya Kalau identitas Yang unik Seja tidak punya Gimana punya Inforcenya Nah sekarang kita lihat Untuk definisi Struktur aljabar itu Sendiri apa Loh bu Apa hubungan Si operasi binar Sama struktur aljabar Nah tadi kan kalian Sudah tahu Oh ternyata Saya bisa sebut Suatu operasi itu Sebagai operasi binar Atau tidak Berarti pertama Kan harus ada Kimpunannya Lalu pada Kimpunan tersebut Si operasi tadi Ternyata harus tertutup Begitu kan Nah baru kita sebut Sebagai operasi binar Nah sekarang Apa yang dimaksud Dengan struktur aljabar Kalau kita bicara Struktur aljabar Berarti kita bicara Pasangan antara Suatu himpunan Beserta operasi binarnya Jadi kalau kita punya Himpunan tak kosong X dengan Satu atau lebih Operasi binar Nah kita sebut Sebagai struktur aljabar Ya notasinya Dinatasikan dalam bentuk Kurung seperti ini Jadi kalau ada Dalam kurung Kurung siku Bukan gitu ya Kurung atas Yang saya ingatnya Ini adalah Kurung angle ya Kurung sudut ya Nah kalau kurung sudut S koma bintang Berarti disini Ada himpunan tak kosong S dan operasi binarnya Ada satu Yaitu bintang Tapi kalau dalam kurung Sudut ini S koma bintang Koma pagar Berarti ada himpunan tak kosong S dan operasi binarnya Ada dua Bintang dan pagar Dan seterusnya Nah untuk fokus Dimatakulai struktur aljabar Satu berarti Kita fokuskan ke sini Ke struktur aljabar Yang dengan Satu operasi binarnya Nanti kalau yang dua Operasi binarnya Kapan bu? Masih ada semester depan Kita lanjutkan Di struktur aljabar dua Jadi jangan dulu Penasaran Untuk yang dua Operasi binar Cukup yang satu dulu saja Karena kita masih banyak Di sini Untuk mempelajari Struktur aljabar Dengan satu operasi binar saja Banyak materinya Nah kita perhatikan Contohnya Jadi pada Himpunan bilangan bulat Karena operasi penjumlahan Biasanya itu merupakan Operasi binar Berarti di sini Kita punya struktur Aljabar Himpunan bilangan bulat Dengan operasinya Penjumlahan Terus Ternyata Operasi penjumlahan Dan operasi perkalian Juga merupakan Operasi binar Di himpunan bilangan bulat Berarti kita punya Struktur aljabar Dengan dua operasi binar Nah Ini adalah Contoh-contoh Yang himpunan-himpunan Yang disambil Dengan struktur aljabar Tapi Kita akan fokus Ke struktur aljabar Yang lebih khusus Yaitu Mengenai grup Tapi materi grup Kita bahasnya Di depan Jadi minggu ini Cukup kalian pelajari dulu Mengenai operasi binar Nah ini adalah latihannya Jadi untuk soal nomor satu Diberikan S-nya adalah Himpunan Yang angkotanya 0, 1, dan 2 Lalu operasinya Adalah operasi bintang Yang didefinisikan Sebagai mutlak Dari pengurangan Jadi kalau A bintang B Berarti disitu adalah Mutlak dari A dikurang B Didean Nah pertanyaan pertama Tunjukkan bintangnya Operasi binar Dengan cara buat Tabel K-linya ya Untuk menunjukkan Bahwa ternyata Hasil Operasi bintang Pada setiap Angkota S ini Unik Lalu Yang kedua Cari solusinya Jika kita punya Persamaan 2 Bintang X Sama dengan 1 Di himpunan X tadi Kira-kira X yang memenuhi berapa Terus cari unsur identitasnya Jika ada Infos dari setiap unsur S-nya Jika ada Dan periksa Apakah operasi bintang ini Bersifat asosiatif Tidak Gitu ya Untuk yang nomor 2 Di sini Diberikan himpunannya Adalah himpunan Bilangan Bulat ya Jadi himpunannya Adalah himpunan Bilangan bulat Z Tapi Operasi bintangnya Didefinisikan berbeda-beda Ya Ada 3 definisi Lalu Kalian periksa Apakah ketiga operasi ini Operasi binar Bukan Terus Kalau dia operasi binar Mana nih Yang komutatif Dan mana nih Yang asosiatif Atau keduanya Gitu ya Ya Tapi setelah kalian tahu Apakah dia operasi binar Atau bukan Jika bukan operasi binar Tidak perlu dicari Apakah dia bersifat Komutatif Atau asosiatif Lalu Himpunan yang ketiga Di sini diberikan M A, B R Jadi M A, B ini Adalah Himpunan dari Fungsi-fungsi Fungsi-fungsi yang Berupa Fungsi linier Ya Tentunya dia punya Daerah asal dan Himpunan bilangan real Daerah hasil Bilangan real Dan fungsi A, B ini Didefinisikan Sebagai apa Jadi ada M A B Karena bergantung Pada nilai Atau parameter A dan B A ini adalah Koefisien dari X Yang tidak pernah 0 Dan B ini adalah Konstantannya Jadi untuk setiap X Di daerah asal R tentunya F, A, B F, A, B Dipetakkan pada X Menghasilkan A, X Ditambah B Lalu ada operasi Bintang Di himpunan tadi Sebagai komposisi Nah Jadi komposisi fungsi nih Operasi bintangnya itu Didefinisikannya Berarti Sekarang coba tunjukkan Bintangnya operasi binar Bukan Berarti dengan kata lain Kalau kita punya Operasi komposisi Pada himpunan Fungsi-fungsi linear Itu dia Operasi binar Bukan sih Terus Kalau ternyata Operasi binar Coba periksa Kesifat komotatif Nggak Asosiatif Nggak Keduduannya Nggak Oke Lalu yang keempat Ini pembuktian Nah Kita kan sudah belajar nih Metode pembuktian Ada yang langsung Ada yang tidak langsung Tapi ini kelihatan sih Gunakan metode pembuktian langsung Bisa dari kiri ke kanan Jika operasi binar ini adalah Jika bintang ini adalah Operasi binar Pada himpunan S Lalu dia bersifat komotatif Juga asosiatif Nah Coba tunjukkan bahwa Berlaku ini A bintang B Bintang C bintang D Dengan pengelompokan A D dan C D Itu menghasilkan Oke Terus yang kelima Ini adalah Melengkapi pernyataan Jadi kalau seandainya Saya punya bintang Yang merupakan operasi binar Pada S Coba pernyataan ini Akan menjadi lengkap Seperti apa Bintang tidak asosiatif Jika dan hanya jika Bagaimana Bintang tidak komotatif Jika dan hanya jika Bagaimana Jadi ini kembali lagi Konsep yang tadi ya Konsep mengenai Sifat-sifat yang mungkin Di dalam Suatu operasi binar Lalu yang ketiga Pernyataannya E Ada di dalam S Oh ini bukan nih Bukan unsur identitas Untuk Untuknya Untuk S tentunya Untuk bintang ya Untuk operasi bintang Jika dan hanya jika Bagaimana Jadi dengan kata lain E kapan disebut Bukan unsur identitas Lalu tidak ada unsur identitas Untuk bintang Jika dan hanya jika Bagaimana Gitu ya Sudah cukup paham Latihannya dikerjakan Mandiri dulu Ya Lalu Share jawaban Di grup aja ya Kalau lewat Zoom Kayaknya Nanti malah lambat Menunggu Waktu ngerjainnya Jadi Kerjakan Lalu share jawaban Di Grup Oke Paham ya Paham Ya Ya paham ya Dikerjakan dulu ya Bu saya sudah selesai Nomor 1A Langsung share Di grup Bu saya sudah selesai Seperti ini Share di grup Jadi ketika ada yang Share di grup Langsung dibahas Tapi kalau Jawabannya sama Ya tunggu dulu Sampai itu Selesai dibahas Kalau Ternyata jawaban Teman kamu itu Masih salah Baru kamu share Jawaban kamu yang berbeda Dengan jawaban sebelumnya Gitu ya Jadi jangan langsung Ngerudul 10 orang Ngeru intin 1A Isinya sama Coba satu-satu Kita bahas jawabannya Sehingga kalian dapat Penyelesaian yang benarnya ya Dan kalau tidak selesai Didiskusikan hari ini Berarti nanti Dibu-dubas Ya Jadi mau tidak mau Hayal Secepatnya Mengerjakan Dan langsung share jawaban Supaya Bisa dibahas Di grup Kalau Sampai Tidak masuk ke Pembahasan di grup Berarti jadi Ibu Ya Ini nanti Di upload Videonya Apanya Video Videonya Soalnya kan Tadi Sapti Wifi-nya Mati Terus Sinyalnya jelek Jadi Tidak ikut Merhatiin Oh gitu Ya saya upload Di drive ya Bentar saya masuk Di drive ya Nanti kalian bisa Tonton Di drive ya Gue Sarang Lungguan PPT Ya kalau Pasir ya Kan saya upload Di kelas Oke Jadi sudah cukup Paham ya Oke sudah ya Berarti Do meeting hari ini Saya tutup dulu Sampai disini Kita lanjutkan Ke diskusi Di grup ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih